Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di GTV Channel tentunya guys oke di video kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang penting guys ya untuk informasinya jadi kita harapkan teman-teman simak video ini sehingga akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman pastinya guys ya karena ini berhubungan juga dengan update 330 yang belum ada event gacarnya guys ya jadi kita bahas dan let's go oke disini bisa teman-teman lihat guys ya dimana Konami mengganti icon FFootball tapi event kampen belum ada nah kira-kira ini kenapa guys ya dimana disini bisa teman-teman lihat itu ada icon baru dimana disini Konami menggantinya dengan Epic Neymar gambarnya lalu Romario dan juga kalau nggak salah ini adalah Danielson dan di belakang itu ada gambar dari topeng lalu ada juga trompet dan juga drum guys ya jadi ini kayaknya clue untuk ke event berikutnya jadi itu dia yang kita bahas guys nah tanggal 25 Januari ini Konami tiba-tiba mengupdate-nya di Google Play Store dengan ukuran ternyata hanyalah 300an MB-an dan event yang ditambahkan dan fitur baru yang ditambahkan itu hanyalah event ASEAN-ASEAN Cup yang itu tujuannya kenapa mendadak di-update karena kalau misalnya Konami mengupdate-nya di bulan Februari berarti untuk AFC ASEAN Cup-nya sudah terlalu lama mulainya jadi Konami mengupdate-nya secara mendadak Asia dan juga penambahan Liga Korea jadi itu aja sih sebenarnya yang di-update oleh Konami di hari Kamis kemarin dan juga penambahan beberapa epic contoh epic yang ditambahkan disitu adalah epicnya Nemer epicnya Romario dan juga Paul Scholes bisa teman-teman lihat disini epicnya lalu ada juga epic terbaru yaitu Roberto Baggio guys ya ya lalu ada Cannavaro maka Lele kemudian ada juga Paul Scholes Stoschkovic Roberto Carlos dan beberapa epic baru lainnya dari Liga Jepang guys ya itu aja sih yang ditambahkan oleh Konami hari Kamis kemarin nah yang menjadi pertanyaan kita bersama kenapa belum ada kampenya biasanya Konami kalau mengganti icon itu ada kampenya nah disini kampenya yang sudah berakhir 1 Februari ini adalah event 700 juta download dimana disini bisa teman lihat itu kan bonus login spesial dimana kita dikasih 21 kesempatan untuk gacha epic meskipun dikasihnya epic bintang 3 lagi guys ya dari beberapa gacha gacha kita baru dapat kalau di akun utama belum gacha sih guys ya akun kedua kita dapatnya Van Basten sama Julio Cesar nah disini untuk event bonus login itu kan berakhirnya 1 Februari jadi bakalan update lagi guys lalu disitu kan ada juga gratis POTW dengan penguat terbaru nah eventnya juga berakhir 1 Februari jadi itu dia guys ya kampen 700 juta download itu berakhirnya Februari tanggal 1 jadi itu alasannya Konami belum menambahkan kampen terbaru meskipun sudah update nah ini juga berhubungan guys ya dengan durasi musim bisa teman lihat disini durasi musim itu kan hingga 1 Februari guys ya yaitu tanggal 7 Desember hingga 1 Februari itu adalah durasi musim dari season 3 dimana disitu Konami menuliskan bergomi dan mandieta dan kedua epic ini sudah keluar jadi yang keluar selanjutnya itu adalah epic yang ditambahkan Konami sebelumnya yang sudah kita bahas tadi lanjut disini kan untuk musim 3 itu temanya adalah unit on the pitch nah meskipun di update Konami 330 kemarin Konami belum mengadakan yang namanya nama untuk musim 3 ini musim ke season 4 ini jadi hari kami sini 1 Februari itu bakalan update lagi dengan nama season baru dan juga kampen nah disini kita bahas dulu event yang kemungkinan besar bakal yang keluar yaitu event Carnival Kampen dimana disini di tahun lalu di eFootball 2003 Mobile itu ada yang namanya Carnival Kampen dimana disitu login present login bonus juga tersedia dimana disitu Konami mengasih kita adalah Legendary kali 1 dimana disitu pemain yang tersedia adalah Ronaldinho Romario dan Roberto Carlos masing-masing kita hanya mendapatkan 1 kali kesempatan untuk gachanya dan dapat epic pastinya kalau gak salah kemarin itu kita dapat Roberto Carlos guys nah disitu ada juga login bonus 60 ribu XB Trainer 160 ribu GP dan juga 100 coin jadi jika Konami mengabdikan mengabdikan jadi jika Konami mengadakan kampen ini lagi seharusnya masih ada Carnival Kampen dengan kampen season terbaru guys nah dari rumor yang beredar yang kita dapatkan disini sesuai dengan gambarnya ada trompet ada gendang dan juga topeng nah disini login presentnya kita bakal mendapatkan Legendary Brazil lagi kali 1 apakah epic kalau Legendary lagi siapa apakah Legendary tahun lalu lalu juga login bonus kayaknya masih sama kemungkinan ditambah paling 50 coin aja jangan terlalu berharap dari Konami lalu kampen objektifnya adalah GP dan juga XB Trainer dan disini kita dapatkan itu dari Carnival Kampen dan untuk pemainnya yang kita dapatkan rumornya disini bisa teman lihat yaitu rumornya disini epicnya Kakak Kavu sama Denilson cuman disini agak sedikit diragukan untuk gratis epicnya ini apakah Konami bakalan ngasih Kakak secara gratis gitu masih pertanyaan yang pasti kalau Konami mengadakan Carnival Kampen lagi itu bakalan dikasih epic dan juga event coin dan disini yang sudah pasti itu kan logonya sudah diganti dengan pemain Brazil yang 3 ini jadi disini berhubungan dengan epic ini juga sudah dikeluarkan Romario 103 Nemar 102 sama Denilson 100 jadi itu dia logonya sudah ada epicnya di data pack Konami jadi kita tunggu saja apakah Konami bakalan mengeluarkan event gacor di 1 Februari ini yaitu di season 4 jadi kita tunggu saja untuk rumor ini apakah benar terrealisasi atau tidak karena kemarin itu meskipun update agak kurang memuaskan karena di update Hacian Cup Hacian Cup ini adalah hubungannya dengan PLFC yaitu Konami mengeluarkan eventnya yang berhadiah 50 koin teman-teman tinggal main saja kemudian ada juga di ajang tournya itu jersey international indonesia sudah ori mils meskipun nantinya bakalan ganti lagi karena di kualifikasi selanjutnya Konami tidak pakai apparel itu lagi apparel baru yang bakalan dipakai lanjut disini ada penambahan Liga Korea disini kita masih berharap di update Februari ini kemungkinan update lagi karena season bakalan di update karena season 4 bakalan dimulai nah mudah-mudahan menambahkan Liga Indonesia meskipun namanya mungkin tidak sesuai ya tidak apa-apa yang penting ada Liga Indonesia jadi kita tunggu saja gebrakan baru dari Konami karena kemungkinan besarnya di pertengahan tahun ini Konami bakalan update atfootball2025 itu sih jadi mungkin itulah video kita untuk hari ini kemungkinan event Carnival campaign yang paling dekat yang bakalan di update oleh Konami yang pastinya gratis epic dan koin guys so mungkin itulah video kita untuk hari ini guys let's see you next video